Wakil Presiden Yusuf Kala menerima penyematan gelar Dr. Honoris Causa atau Dr. Kehormatan Bidang Pemikiran Politik Islam dari Kampus Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar. Ini merupakan pemberian gelar Dr. Honoris Causa ke-12 bagi Yusuf Kala. Penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa yang ke-12 kepada Wapres Yusuf Kala ini ditandai dengan pemasangan selempang, pin emas, dan pemberian ijazah dari Rektor UMI Prof. Dr. Masrurah Mokhtar. Dalam orasi ilmiahnya, Yusuf Kala menyampaikan bahwa 64 tahun lalu tokoh daerah sosial berpikir misi ke depan tentang menghadirkan pendidikan dengan modal yang baik. Menurut JK, ilmu pengetahuan saat ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, kampus dalam peranannya selain mengajar, juga harus melakukan penelitian dan pengabdian. Kala juga mengatakan Islam adalah ajaran yang menduduki tempat tertinggi dan mulia dalam kehidupan setiap umat. Pertama-tama, saya ingin menegaskan eksistensi WMI ini dan ia merupakan salah satu bentuk aktualisasi prinsip Islam dalam semangat kewajaran. Dari namanya, terlihat jelas ini adalah funifras muslim, walaupun menyesuaian tertumpahannya non-muslim. Bukan muslim dari mana-mana atau tempat lain, tapi muslim siar tegas dan ekskisit menyebutkan muslim Indonesia. Kenyataan ini menunjukkan bahawa para pendirumi, sejak dari ide pendirian dan pengkentukannya, baik ekskisit maupun implisit.